Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel ini Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video tutorial Yaitu bagaimana caranya membuat tangga dari bahan kayu teman-teman Tangga ini terbuat dari kayu bengkirai, kayunya sangat keras dan memiliki ketebalan sekitar 5 cm Oke teman-teman, bagaimana cara saya membuatnya? Silahkan ikuti langkah-langkah yang berikut ini dalam video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Selamat menyaksikan Pertama-tama kita harus membuat emal dulu ya, terlebih dahulu Kita membuat emal dengan bantuan sisa-sisa daripada potongan kalsibut yang ada di sekitar kita ini Dan kita sesuaikan ketebalan atau lebar daripada bahan yang kita gunakan Sebagai dia punya penyanggah daripada anak tangga itu nanti Dan kita potong dulu secara acak ya, kita belum mengukurnya Dan kira-kira beginilah, lalu kita ukur di mana lokasi tangganya akan kita buat itu nanti Oke kita ukur dulu Nah kira-kira seperti ini Ini adalah bagian atasnya Dan ini masih ada terdapat selisih ya teman-teman ya Ini kita lihat di atas masih ada selisih sekitar 1 cm Dan di bagian bawah, nah ini Ini di bagian bawah ini ada sekitar selisih Bagian dalamnya sekitar kurang 2 cm ini Kira-kira ini sekitar 2 cm Ini ada yang masih tergantung ini Berarti kita nanti memotongnya harus kita tambah 2 cm untuk yang di bawah Dan di atas ini Untuk yang bagian atas kita harus menambah sekitar 1 cm Ini ya, sekitar 1 cm untuk yang bagian atas Oke, kita sudah dapat ya kira-kira ini 2 cm kurangnya Nanti akan kita aplikasikan di kayu yang akan kita gunakan Dan lebarnya ini harus sesuai dengan Lebar daripada papan yang kita gunakan sebagai penyangga anak tangga itu nanti Oke kita ukur Kita potong dulu ya Kita ukur bikin maulnya di atas papan ini Oke ini dia Kita sesuaikan ya Nah ini untuk yang bagian bawah tadi ya Ini di bagian bawahnya kita tandai Ini kan sudah mentok tadi di dasar ya Ini sudah mentok di dasar Berarti kita tandai disini Dan yang untuk yang sisi sebelah dalam Nah disini tadi ada kekurangan sekitar 2 cm Kira-kira 2 cm itu disini ya Nah kita tandai disini 2 cm kurangnya Nanti kita akan memotongnya dari sini Kita buat garisnya dari sini sampai ke atas itu Oke teman-teman Ini dia yang bagian atas Atasnya tadi kita tandai disini Ini sudah mentok tadi ya Bagian atasnya mentok Dan yang bagian bawahnya ini Kekurangan sekitar 1 cm disini tadi Nah disini tadi sekitar 1 cm Dan kita tandai disini Disini luarnya ini sekitar 1 cm Kita tambah Oke kita tandai Kemudian nanti akan kita garis Oke Kita garis dulu ya Nah itu adalah kelihatan Nah itu kelihatan Tanda yang sebelah bawahnya sudah kita tambah tadi itu Tambah 1 cm Ini disini sisi bagian atas ya Itu kita tambahin 1 meter Ya 1 meter 1 cm Kemudian yang disebelah bawah lagi Kita garis Kita lihat tandanya tadi ya Dimana kita sudah beri tanda tadi Nah ini Tandanya Kita tinggal menggaris Oke kita garis Kemudian nanti kita akan potong mengikuti garis yang sudah kita buat ini Oke ini tandanya teman-teman ya Oke kita garis Oke berarti kita sudah dapat Garis Yang cocok Nah kan inilah fungsi Kita menggunakan Mold daripada Kalsibot ini teman-teman Kenapa kita menggunakan ini Dan tidak kita menggunakan Kita tidak potong langsung Karena papan ini sangat tebal Jadi nanti kalau ada kesalahan Kalau ada kesalahan seperti yang tadi itu Yang ada kurang 2 cm Kurang 1 cm tadi itu Akan sangat susah untuk Memotongnya Membuangnya Karena ini papan ini Sangat tebal dan sangat keras teman-teman Ini Ketebalannya ini Sekitar 5 cm ini Nah jadi nanti kalau ada kesalahan seperti tadi itu Susah kita mentoleransinya Jadi Alangkah baiknya kita menggunakan emal dulu Kalau tadi kan disini aja Nanti kalau ada kesalahan kan Susah kita mengubahnya Makanya kita pakai emal teman-teman Untuk mengantisipasi ada kesalahan Oke teman-teman Sekarang kita tinggal Memotongnya teman-teman ya Kita memotong Mengikuti garis yang sudah kita buat ini Teman-teman Terima kasih telah menonton Oke setelah kita selesai memotong Sesuai dengan emal kita Teman-teman ya Sekarang kita tinggal Meletakkannya di tempat yang Sudah kita siapkan Di tempat dimana kita akan membuat Tangga ini Oke beginilah Kira-kira hasil akhirnya Potongan kita yang mengikuti Daripada emal tadi Dan hasilnya sangat simetris Kemudian kita tinggal menyetel Untuk anak tangganya Nah untuk menyetel anak tangganya ini Saya menggunakan bantuan air Yaitu air diisi di dalam selang Kemudian kita timbang Untuk mencari Ratanya Saya hanya menggunakan selang ini Karena saya tidak percaya dengan Yang namanya water pass teman-teman Karena water pass itu Kadang-kadang dia tidak akurat ya Karena airnya di dalam itu Sangat sedikit Oke kita tandai Sesuai dengan permukaan Air yang ada di dalam selang ini Lalu kita garis Dan ini hasilnya Sangat-sangat rata Oke kita garis seperti ini Kemudian Setelah kita garis Kita menggunakan penyangga teman-teman Ini penyangga sementara ya Kita pasang di bawah Anak tangga itu sendiri nanti Kita paku disini Mengikuti Garis yang sudah kita buat tadi Oke kita paku dulu Dia punya Penyangga ini Nanti suatu saat Kita bisa melepasnya kembali teman-teman Jika kita tidak ingin menggunakan ini Kita bisa melepasnya Dan kita memasang Dia punya penyangga Apa Paku permanen Di anak tangga itu Teman-teman Nah Untuk jarak ya Kita Untuk mengetahui jarak Dari anak tangga yang satu Dengan anak tangga yang kedua Atau yang ketiga Atau yang selanjutnya Kita Juga harus Membuat mal Teman-teman Kita harus membuat mal Menggunakan Potongan-potongan Kalsibot yang ada Berserakan ini Dan caranya Adalah seperti ini Kita ukur dari Anak tangga yang pertama Dan kedua Ini ya Anak tangga yang pertama Dan ini anak tangga yang kedua Kemudian kita Naikkan ke Anak tangga yang Nomor tiga Jadi nanti hasilnya Sangat-sangat Akurat Teman-teman Sangat-sangat Sama ya Yang anak tangga pertama Kedua ketiga Dan berikutnya Dan untuk Meluruskannya Kita tinggal Menyesuaikan Yaitu Ini ya Permukaan air Di selang ini Menggunakan mal tadi Dan Ini Menyesuaikan Oke Kemudian Setelah kita tandai begini Kemudian kita garis Dan kita tambahkan lagi Dia punya Penyanggah Potongan ring penyanggah Di bawah anak tangga ini Demikian selanjutnya Sampai Selesai Oke Bagaimana dengan jarak Dari yang Sisi kiri ke kanan Nah untuk Supaya dia simetris Kita Menggunakan bantuan selang Air lagi yang agak Panjang teman-teman Kira-kira 1 meter panjangnya Lalu kita Timbang lagi Menggunakan selang ini Yang bersih air ini Seperti ini Dari sebelah ke sebelah Dari kiri ke kanan Dari Pada penyanggah Anak tangga ini Oke Setelah kita dapatkan titik Lalu kita Tandai titik ini Kemudian Setelah kita tandai titik ini Nanti Selanjutnya Akan kita timbang lagi kembali Ini kita timbang lagi Dengan menggunakan Air dalam selang ini Teman-temannya Kemudian Lalu kita Turunkan menggunakan Mal juga Mal seperti ini Kedua ketiga dan Sampai di bawah Oke teman-teman Demikianlah caranya Membuat anak tangga Agar dia Terlihat simetris Dan sangat Presisi Teman-teman Inilah hasil akhirnya Ini belum dipaku Ini belum dipaku ya Kira-kira beginilah hasilnya Dan Kira-kira nanti Kalau sudah dia pas Sudah klop sama Sama tinggi Sama ratanya Kemudian kita bisa Menguncinya Menggunakan paku Oke teman-teman Ini sudah terlihat Sangat rapi ya Sangat Presisi Dan kita tinggal Memakunya saja Oke teman-teman Beginilah kira-kira Cara membuat tangga Sederhana Yang terbuat dari Bahan kayu Mengkira yang Sangat keras Dan dalam Pembuatannya Menggunakan Trik-trik tertentu Agar dia menjadi Sangat presisi Dan tidak miring sebelah Dan pada saat kita Menginjak dia Pada mata Anak tangga ini pun Tidak terasa Miring ke dalam Teman-teman Dan itu sangat Mengganggu langkah kita Untuk menapak Anak tangga ini Oke terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya